Halo apa kabar semuanya Semoga harimu menyenangkan dan tetap semangat untuk belajar sejarah Hari ini kita akan belajar mengenai kebudayaan sahin Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kebudayaan dongson dan juga kebudayaan bason huabi Yaitu bason bason huabi yaitu identif dengan kebudayaan batu Yaitu akhirnya mereka sudah mengenal di masa mesolitikum Dan kemudian akhirnya hidup di pada masa manusia di berburu dan mengumpulkan makanan Kemudian akhirnya kita sudah mengenal yang namanya kebudayaan Kebudayaan dongson yaitu identik dengan kebudayaan perunggu Dengan demikian kebudayaan dongson mereka sudah menciptakan alat-alat pesi Seperti dengan adanya kapak perunggu dan juga bejana perunggu Dan ingat selain bejana perunggu apalagi yaitu adalah nekara perunggu Dan akhirnya kita akan mengetahui tentang apa sih kebudayaan sahin itu sendiri Di dalam lesson ketujuh kita untuk materi sejarah dan SMA kita untuk saat ini Bersama saya Denny dan selamat menyaksikan Apa yang dimaksud dengan kebudayaan sahin yaitu kebudayaan sahin adalah Salah satu kebudayaan yang menghasilkan alat-alat perunggu dan gerabah atau tanah liat Yaitu intinya adalah kebudayaan yang hidup, kebudayaan yang mendukung Kebudayaan ini adalah hasil-hasil dari tanah liat, gerabah dan juga menghasilkan alat-alat perunggu Tetapi pada masa itu zaman sudah semakin maju Dengan demikian alat-alat perunggu ini akhirnya dilengkapi dengan ada yang namanya penemuan terbaru Yaitu alat-alat yang dengan teknologi berupa gerabah atau tanah-tanah liat Dan pada masa itu kebudayaan sahin berasal dari Kalanai di Filipina Sebagai asal-muasal dari kebudayaan tanah liat atau kebudayaan sahin Dan mereka sudah menggunakan besi dan budaya ini sudah tersebar di berbagai Asia Tenggara Seperti di Taiwan, Thailand, Filipina dan juga Indonesia Selain dengan alat-alat perunggu, mereka sudah menggunakan besi Dan kemudian akhirnya ada teknologi terbaru yang dinamakan dengan gerabah atau tanah liat Seperti inilah yang dinamakan dengan kebudayaan sahin Dengan dasar dari tempat mereka adalah di sekitar Filipina Kalau misalnya kita sudah berbicara mengenai kebudayaan sahin yang identik dengan kebudayaan tanah liat Dan juga di Kalanai di Filipina Dan bagaimana kah persebaran di dalam kebudayaan sahin itu sendiri Yaitu adalah kebudayaan sahin lebih dekat dengan kebudayaan tempatnya dan gerabah Sudah pasti atau tanah liat Dan kemudian akhirnya ditemukan di berbagai peninggalan di Sulawesi Selatan Kalau misalnya dari Kalanai, misalnya dari Filipina ke Kalanai Dan kemudian akhirnya mereka menyebar ke daerah Indonesia Dan akhirnya dengan demikian bahwa persebaran dari tembikar ini sudah sampai di Indonesia Jadi kebudayaan-kebudayaan yang ada yang menjadi mendukung kebudayaan di Indonesia itu sendiri Hasil kebudayaan sahin itu identik dengan berbagai hal Yaitu diantaranya adalah Ling Ling O Yaitu adalah sejenis anting khas dan bandul kalung yang dihiasi kepala hewan Artinya adalah dari tanah liat itu sendiri mereka membuat anting yang dari tanah liat Dan membentuk satu anting yang unik Dan yang kedua adalah dengan bandul kalung terbuat dari tanah liat yang dihiasi kepala hewan Ingat ya kalau misalnya di dalam kepala hewan atau mungkin berbubuh hewan Itu menandakan bahwa menjadi pengupul perwujudan dari nenek moyang manusia, manusia purba Dan yang kedua adalah tempayan kubur Apa ini dimaksud dengan tempayan kubur? Yaitu kubur yang terbuat dari tanah liat Yang kemudian memiliki garis-garis bidang yang disi dengan tempayan Tempian kerang kering Akhirnya adalah bahwa misalnya di dalam kubur itu terbuat dari tanah liat Kemudian akhirnya di beberapa sisi di sekitarnya Dan sekitar tempat-tempat itu Yaitu ditemukannya kerang-kerang sebagai hiasan-hiasannya Jadi kesimpulannya adalah kemudian sahin itu terdapat di Kalanai Filipina Kemudian akhirnya Kemudian akhirnya kita sudah mengenal yang namanya Berbagai penemuan terbaru dari masa sahin itu adalah Ling Ling O Dan juga tempayan kubur Yakni Ling Ling O adalah semacam antik khas Dan juga bandul kalung yang kemudian akhirnya diukir menjadi seperti kepala binatang Kemudian akhirnya tempayan kubur Yakni memiliki garis-garis dengan tepian kerang-kerang Kerang-kerang itu sebagai hiasan-hiasan dari kubur ya Kebur yang terbuat dari tembikar Atau mungkin tanah liat Akhir kata ini menjadi bagian di dalam kursus saya hari ini Terima kasih banyak Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan Dan sampai jumpa